Resmi bergabung dengan klub Spanyol, wonderkid asal Pontianak ini langsung diliriksin tayong untuk bela timnas Indonesia Wonderkid asal Indonesia, Ilham Yuda, sedang ramai diperbincangkan Pesepak bola kelahiran Pontianak 20 tahun silam itu, diketahui baru saja menaikkan kontrak dengan klub Spanyol, Depertivo Losetense Kabar gembira tersebut disampaikan melalui Instagram pribadinya, atilhamyuda23 Ilham Yuda mengaku amat bahagia bisa mendapatkan klub baru Saya sangat senang untuk menandatangani bersama atlosetense, saya tidak sabar untuk mulai bermain Tulis Ilham Yuda dilansir unggahan Instagramnya Ilham Yuda memang sudah lama berkipra di sepak bola Spanyol Tercatat, remaja yang akrab di Sapa Amam itu pernah membela klub divisi 6 Liga Spanyol Amonesar City Ilham Yuda juga pernah menimba ilmu di Akademi Malaga, kipra-nya di sepak bola Spanyol tak sampai di situ Pemain yang kini menginjak 20 tahun itu sempat bergabung ke tim junior Estopona Bahkan Ilham tercium kalah dirinya meninggalkan Indonesia dan menetap di Amerika Serikat Di negeri Paman Sam, Ilham Yuda mengikuti turnamen Las Vegas Cup U16 Di turnamen tersebut, bakat Ilham Yuda dilirik oleh salah seorang pelatih sekaligus pencari bakat Ia kemudian mencoba peruntungan di Spanyol Singkat kisah, tarinya makin mencuat hingga kini dikontrak Deportivo Losetense Dengan bakat dan pengalaman bermain di luar negeri, Ilham Yuda bisa saja dilirik Sintayong Untuk memperkuat timnas Indonesia Sebab Ilham Yuda sendiri mengatakan bahwa senang jika dirinya iberi kesempatan mengenakan jersey merah putih Dan inilah sederet profil Ilham Yuda, pesepak bola muda asal Kalimantan Barat yang direkrut klub Spanyol Sebagai informasi, pemain bernama lengkap Ilham Putra Yuda ini merupakan pesepak bola muda yang berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat Dikutip dari antara, pesepak bola berusia 20 tahun itu memang sudah menggeluti sepak bola sejak masih kecil Karirnya dimulai ketika pindah ke Amerika Serikat pada usia 13 tahun Ketika itu, ia mengikuti kedua orang tuanya yang bekerja di negeri Paman Sam Selama tinggal di Amerika, ia sempat mengikuti sejumlah kejuaraan, salah satunya Las Vegas Cup U16 Dari kejuaraan itu, ada seorang pelatih yang melirik bakat dan potensinya Dari ajang Las Vegas Cup U16 itu, ia bisa bergabung ke klub Spanyol Aku bisa ke Spanyol gara-gara ada turnamen di Amerika Serikat, Las Vegas Cup U16 Terus dari situ ada pelatih yang melirik aku, terus dikontrak dia, dan dari situ baru aku mulai ke Spanyol Kata Ilham Yuda dikutip dari antara Pada tahun 2018, barulah ia bisa bertolak ke negeri Matador Klub pertama yang menjadi tujuannya ialah Amonesar City Selain itu, ia juga pernah mengikuti trial bersama klub Divisi 4 Estopena Aku pernah uji coba sama tim Estopena dari Divisi 4 Tadinya mau main di situ di sama akademinya Tetapi gara-gara cedera jadi harus pulang ke Indonesia, ucapnya Sebagai informasi, Deportivo Losetense merupakan tim Divisi 5 Liga Spanyol Yang musim lalu finish di peringkat 5 klasmen akhir Mereka sebetulnya sempat mengikuti flash playoff untuk merupakan tiket promosi ke Divisi 4 Namun langkah mereka harus terhenti karena dijegal oleh Klub Manasor di semifinal Meskipun telah malang melintang bersama sejumlah klub di luar negeri Tetapi Ilham Yuda mengakui bahwa dirinya belum ingin kembali untuk melanjutkan karirnya di Indonesia Akan tetapi, Ilham Yuda menegaskan bahwa dirinya siap untuk kembali ke Indonesia Apabila ada panggilan dari pelatih tim nasional Sintayong Terima kasih telah menonton!